Dan ketika gue cek ternyata Viti-Viti gue itu banyak banget loh ya Yang komennya itu pendukungnya Anis Rasit Baswedan Oh iya gini loh ya Dari komen-komennya pendukung Ganjar akhirnya kan bikin gue penasaran dong Pengen tau mereka itu siapa ya Setelah gue cek akun-akunnya itu kebanyakannya fake Akunnya itu gak jelas Coba bayangin ada satu akun followersnya sampai 22 ribu sekian Tapi gak ada Viti postingan satu pun Terus itu followers dari mana asal-usulnya Jadi mikir kan gue Begini acara bermain pendukungnya Anis Rasit Baswedan Ada yang ngedit kayak gini Rizal Ramri, Anis Baswedan Pak Amin Rais Ada yang ngedit-ngedit kayak gini Lucu, lucu, lucu Bo jawab yang nyujur ya Pertantannya Pertanyaan Maksudnya mungkin pertanyaannya Nulis aja ini orang masih beli petan ya Tiga capres yang bukan petugas partai siapa Jawab pakai Semua petugas partai Seorang Anis Baswedan sama Ganjar Pranowo Apa bedanya Ganjar Pranowo diusung sama partai Pada perjuangan Yang usung Anis Baswedan partai Nasdem Yang nyuruh Anis keliling Indonesia Pun partai Nasdem Yang menyiapkan logistik kebutuhan Anis Baswedan Untuk berkampanye Itu pun partai Nasdem Lantas apa bedanya sama Bapak Ganjar Pranowo Semua petugas partai Kecuali kalau Anis Baswedan Dicalonkan Lewat jalur independen Mungkin itu beda cerita Apa bedanya sama Ganjar Pranowo Sama-sama Dicalonkan sama partai Karena Anis kalau tidak Dicalonkan sama partai Gak bakal bisa nyapes Kecuali dia jalur independen Susah ya Susah Pert Terus apa yang cocok Buat seorang Anis Baswedan Ya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi guys saya ingin membalas komentarnya Sahabat kita dari Pulau Madura ya Dari orang Madura yang cerdas dan pintar Tambah soleh Banyak sih yang seperti ini Ini Jadi kalau ada orang Madura yang Tidak mendukung pemerintah nyangsa Yaitu Pak Jokowi yang saat ini Itu orang kopla Om Ajarin merangkai kata-kata dong Om Pak Anis Pak Anis Soalnya itu bukannya dari Pak Jokowi ya Pak Sewaktu jadi gubernur Kalau gak salah dulu namanya BMW Karena berada di taman BMW gitu Pak Nah setelah Bapak jadi gubernur Maka dirubah namanya menjadi JIS Nah sekarang JIS itu akan dipakai oleh PSSI Untuk pertandingan sepak bola Piala Dunia U17 Tapi ada beberapa hal yang gak layak Seperti akses jalan menuju stadion Kemudian lapangan parkir yang terlalu kecil Sehingga membutuhkan renovasi agar memenuhi standar pipa begitu Pak Tapi yang gak habis pikir kenapa ya Pak Para kadron pendukung Bapak itu gak ngerti-ngerti dikasih tahu Gak masuk ke ininya Ini susah Sekarang tolong Bapak kasih tahu kepada kadrum dan kadrum Wati itu Supaya menerima masukan-masukan yang baik dari pemerintah itu Ya supaya nanti ke depannya Sepak bola di Indonesia itu bisa maju Begitu Pak Kita kesampingkan dulu masalah politik Demi kemajuan sepak bola Indonesia Setuju Pak Setuju Tidak berakhir Anjir gak beres Mau mulai gak jalan Gak apa-apa Kan katanya Bukan faktanya Gak apa dong Itu hak dia Tapi kan Sorry Sorry saya potong ya Saya potong ya Saya coba menyerang Pak Anies tapi kan banjir masih Pak katanya tapi kan katanya-katanya jadi gini kalau misalnya banjir masih masih banjir betul pilih Anies Baswedan pan-pan-pan pasti Anies Baswedan taramak jreng survei terbaru populeritas SMRC Ganjar Pranowo unggul signifikan atas Prabowo dan Anies ini survei bohongan nih ganjar Pranowo unggul ya 42,2 persen survei bohongan ini 32,1 persen dan Anies paling bunci survei apalapal ini 17,4 persen gimana nih survei apalapal ini taramak jreng hancur rungkat rungkat jadi yang gue heran fenomenanya adalah kalau misalnya tahun-tahun politik orang berangkat haji oke lah sudah-sudah biasa buat gue tapi yang paling aneh dan menjijikan lagi adalah kenapa semua berbondong-bondong mencari atau caper sama Raja Arab gitu lu mau memimpin Nusantara gitu ini tuh di framingnya seolah-olah siapapun yang mendapat perhatian dari Raja Arab layak dipilih oleh rakyat Indonesia untuk menjadi pemimpin atau presiden itu tuh konyol lu mau memimpin di mana di Arab apa di Nusantara gitu loh ya gue gak peduli siapapun itu yang kemarin gue diakuin sama ini gue diakuin sama itu gitu ya eh ini diundang ini gak diundang gitu pokoknya gue jijik semua gitu Cianjur Pak Anies jaga negeri dari korupsi untuk apa memilih pemimpin yang banyak janji-janji yang akhirnya warganya sampai memisan Cianjur penting memilih Pak Ganjar yang banyak mempunyai gagasan untuk negeri selainnya ini buat para pendukung Anies pendukung Prabowo yang selalu teriak-teriak komunis 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 mulai besok berhenti main tiktok bro dari Cina komunis karena tiktok itu produk komunis jangan lu teriak-teriak komunis tetapi produk komunis lu pakai itu sama aja lu teriak-teriak tai tai-nya lu makan malu dong yang punya handphone akun palsu di tiktok akun palsu mulai besok buang handphonenya itu produk komunis aduh ampun 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 besok komunis halo apa kabar saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air semoga kalian semua baik-baik saja ya iya sih udah beberapa hari ini kan gue gak ngecek tiktok gue nih karena gue lagi ada beberapa hal yang harus gue kerjain dan ketika gue cek ternyata fiti-fiti gue itu banyak banget loh ya yang komennya itu pendukungnya anis rasid baswedan makasih ya buat para pendukungnya bapak anis rasid baswedan atas komen sampahnya di fiti gue komen sampah terima kasih banget loh gitu ya gue gak peduli lu pada mau ngomong apapun monggowai sakar kalian ya gitu mau ngejatohin ganjar mau nyerang gue kayak apapun juga bodo amat gue gak akan pikirin gue gak akan peduli ya yang jelas gue tetep fokus gimana caranya 2024 pak ganjar pranowo menang dan kalian kembali menjadi pasukan ganting sakit hati lagi aduh 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 dari fiti apa dari komen-komennya pendukung ganjar akhirnya kan bikin gue penasaran dong pengen tau mereka itu siapa ya gitu setelah gue cek akun-akunnya tuh kebanyakannya fake akunnya itu gak jelas palsu coba bayangin ada satu akun followersnya sampai 22 ribu sekian tapi gak ada fiti postingan satupun terus itu followers dari mana asal usulnya follower gait begini bermain pendukungnya Anis Rashid Baswedan terus sekalinya ada postingan ada fiti ya fitinya gak pada bermutu gitu loh ya minimal fitinya itu ada motivasi ke atau apalah yang bermutu yang bermanfaat tapi ternyata fiti-fitinya gak jelas lebih ke pamer kehidupan pribadi gitu loh itulah ya jadi ya siapa yang didukung itu juga terlihat dari bagaimana kualitas pendukungnya begitu juga sebaliknya gitu ya kualitas pendukung bagaimana juga dengan kualitas yang didukung ya jadi jadi sih gue sih maklumin aja lah ya dengan karakter-karakter mereka yang seperti itu oh iya makasih juga ya drun berkat kalian akhirnya ada fiti saya beberapa yang jadi viral di fiti juga loh makasih banyak ya udah banget untuk memviralkan fiti-fiti saya oke drun bye-bye kak drun logika konon sah dan katanya tanggal 16 Juli ini akan hadir sekitar 100 ribuan orang di GBK atau gelora Bung Karno untuk menghadiri apel siaga koalisi perubahan dan pada kesempatan itu Pak Anies Baswedan konon sah dan katanya akan mengumumkan siapa cawapresnya dari koalisi perubahan jujur cawapresnya Pak Anies gak bikin gue penasaran yang bikin gue penasaran dan bertanya-tanya kenapa di GBK gak di stadion GIS kan itu kebanggaannya Pak Anies buatannya Pak Anies kebanggaannya para kak drun ayo takut ya ngeri ya kayak kemarin konser Ahmad Dhani ribet dan susah pulang kan saat itu tau gitu mau direnovasi biar lebih nyaman eh kak drun ngamuk-ngamuk seolah GIS punyanya dia sendiri cuaks cuaks ada memang beberapa kasus teman-teman saya juga punya akun tiktok ketika saya mengkritisi Pak Anies tiba-tiba akun saya menghilang aduh kacau banget teman saya juga seperti itu ketika dia melakukan setit-setit melakukan counter-counter mengenai Pak Anies akunnya juga hilang teman-teman dan kebanyakan akun-akun mereka itu palsu loh banyak-banyak yang palsu jadi hati-hati kalau kalian main tiktok ada komen taruh pendukung dari Pak Anies segera hapus saja jangan sampai ada di komen kalian dan kalian harus berhati-hati karena banyak akun-akun palsu ya banyak akun-akun fact terima kasih salam